Sungguh nyaman suasana hutan di pagi ini Seluruh warga hutan bergembira menyamut datangnya sinar hutan Di alam inilah tinggal sang kancer yang bijaksana dengan sahabat karibnya si kura-kura Mereka hidup berukun dan damai, bergembira, saling tolong-menolong, dan selalu membantu sesama Di sudut hutan, terlihat simonya sedang bergelantungan di pohon, mengganggu ketentraman penghuni hutan Ya, begitulah ulasi monyet setiap paginya Awas monyet, jangan ganggu ketentraman penghuni hutan yang lain Apalagi yang kau lihat monyet? Oh, ternyata kebun buah dengan berbagai macam buah-buahan yang sudah masak Kebun buah milik siapa ini? Kebetulan sekali, padatku terasa lapar Oh, ternyata kebun milik kanjil dan kura-kura Bagaimana ya caranya biar mereka mengizinkan aku makan buah di kebun miliknya? Aku akan berpura-pura kelaparan pada mereka Pasti mereka bakal kasian kepadaku dan aku pun diizinkan makan buah sepuasnya Jangan panggil aku monyet pintar kalau aku tidak bisa membodohi mereka Kalang Tolong Tolong aku kancil Tolong aku kura-kura Kalang Tolong Sudah empat hari aku tidak makan Perutku lapar Tolong Berikan aku sedikit makanan Kasianilah aku Kasian sekali kamu monyet Sudah empat hari belum makan Ambillah buah yang ada di kebun kami Pilihlah buah mana yang kamu suka Dan makanlah sesuka hati kamu Terima kasih kanjil Terima kasih kura-kura Gampang juga menipu kalian Aku mau itu Aku mau buah itu Jangan monyet Kita tidak boleh makan buah itu Loh Kenapa tidak boleh Bukannya di pohon itu terlihat buah-buahnya yang merah dan manis sekali Tetapi itu bukan buah yang boleh dimakan Berjaya padaku Emang bagaimana rasanya Buah itu rasanya pedas sekali kalau dimakan secara langsung Ah aku tidak peduli Pasti buah itu sangat enak sehingga aku tidak boleh memakainya Akan aku makan sepuasnya buah ini Loh Kenapa mulutku terasa seperti ini Panas Panas Tidak Mulutku panas Kenapa mulutku panas seperti ini Panas Tolong 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 Manis Manis Tolong Tolong Rasakan kau monyet Beginilah jadinya mereka yang tidak mendengarkan nasihat orang lain Hai adik-adik yang manis Itu tadi cerita tentang kanjil Kura-kura Dan monyet Nah Dari cerita tersebut Kita bisa mengambil pelajaran Dari ulasi monyet Karena sikap keras kepala si monyet Tanpa mendengar nasihat kanjil dan kura-kura Monyet pun terkena akibatnya sendiri Maka dari itu Kita harus mendengarkan nasihat yang baik untuk diri kita Terutama nasihat dari orang tua Agar kita tidak seperti si monyet Yang terkena akibatnya karena tidak mendengarkan nasihat kanjil dan kura-kura Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!